Hai 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 Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kita panjutkan Khalid Allah SWT atas nikmat sehat yang diberikan ke kita semua sehingga kita dapat melakukan pendampingan individu yang kedua. Mohon izin untuk pendampingan individu yang kedua ini temanya adalah yang pertama kita akan mempelajari proses apa yang sudah berjalan satu bulan terakhir kemudian penerapan komunitas praktisi selanjutnya proses penerapan disiplin positif berikutnya adalah tugas terkait dengan lokakarja ketiga kemudian rencana yang akan dilakukan CGP terkait praktek pembelajaran dalam komunitas praktisi ya selanjutnya adalah yang terakhir pendampingan hari ini baik apakah Pak Makribudin sudah siap? siap siap, lanjutkan Mas siap, bismillah pertanyaan yang pertama Pak Makrib apa saja proses yang sudah berjalan selama satu bulan terakhir? silahkan ya, proses yang satu bulan terakhir ini untuk kegiatan komunitas praktisi itu kita lagi persiapan untuk mengajak teman-teman praktisi CGP untuk melakukan sosialisasi program guru penggerak ya, disini saya ribatkan banyak teman itu rencananya dan sudah saya kita komunikasikan gitu kan nah insyaallah akan dilaksanakan di bulan bulan ini, bulan Juli ini dia ada di laksanakan tapi tunggu selesai kegiatan PLS dan untuk kegiatan kegiatan yang lain seperti proses pembelajaran daring dengan modul 2.1 itu masih berjalan dengan baik dan untuk implementasinya dalam kehidupan nyata di sekolah ya kebetulan materi modul 2.1 ya ini lagi pas untuk persiapan tahunan jalan pembelajaran baru jadi kita diajarkan bagaimana membuat RPP yang berdifrensiasi yang bisa merangkul semua minat bisa membuat RPP yang sesuai dengan minat dan profil pelajar siswa agar mereka ya tidak tertekan gitu dalam belajar nah itu lagi proses pembuatannya baik-baik, terima kasih Pak Makri Budin jadi untuk kegiatan satu bulan terakhir adalah yang pertama adalah sosialisasi kegiatan komunitas praktisi ya dan yang terakhir adalah belajar modul 2.1 mengenai pembuatan RPP yang berdifrensiasi baik, selanjutnya Pak Makri Budin bagaimana pengalaman komunitas komunitas praktisi di sekolah? ya pengalamannya kebetulan saya punya komunitas praktisi jadi di sekolah saya punya rekan-rekan CGP juga seangkatan dan itu sangat luar biasa jadi masukan atau komunikasi yang kami jalanin itu sangat baik sehingga apa yang kami harapkan sebagai CGP itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kami di sekolah insya Allah karena, nah ini untuk informasi terbaru nih mas boleh, boleh informasi terbaru jadi kekhawatiran-khawatiran saya yang sebelumnya itu itu ternyata melalui komunikasi yang baik ternyata dijawab positif oleh bapak kepala sekolah dengan sangat luar biasa dan beliau beliau selalu mengkomunikasikan malahan sekarang dia tertarik beliau selalu mengkomunikasikan gimana nih persiapannya untuk asosiasi berikutnya tentang persiapan kita ke depan biar sekolah kita lebih baik selalu ditanyakan kemudian setelah mengusulkan tema malahan mengusulkan tema gimana temanya kalau besok sosialisasinya temanya seperti ini nah dukungan penuh dari kepala sekolah ini sangat luar biasa membantu kami sebagai CGP sebagai komunitas praktisi yang ada di antar sekolah itu jangan sangat antusias untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi pendidikan yang baik gara-gara seperti itu mas baik luar biasa boleh tahu pak jenis komunitas praktisinya seperti apa mungkin perkumpulan media pembelajaran atau apa gitu jenis komunikasi komunikasi yang kami bangun di komunitas praktisi itu adalah sharing sharing bagaimana melakukan melakukan apa namun sebuah mendiskusikan bagaimana membuat sebuah kelas itu lebih menyenangkan jadi kami fokus sama disana jadi menciptakan suara-suara belajar itu yang kami fokuskan dengan sama komunitas praktisi jadi ya kalau sudah seperti itu berarti nanti terkait dengan bagaimana cara model model pembelajaran yang kita akan buat terus strategi budaya positif yang kita bangun di kelas atau di sekolah secara langsung baik-baik luar biasa sekali nah untuk capaian kegiatan apakah sudah ada ini sudah memprogramkan harapan dan tujuannya begitu jelas kalau harapan dan tujuan jadi harapan kami sebagai komunitas praktisi kami berharap pendidikan yang sudah dicita-citakan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelum kita itu bisa terwujud dengan baik apalagi kita sekarang lagi berusaha untuk menjalankan program yang sudah dibuat oleh kementerian dengan selalu menilik pada profil pelajar Pancasila nah itu kami sudah berusaha untuk berusaha untuk mencapai hal itu kemerdekaan belajar itu dan tujuannya ya tentu untuk menciptakan proses pembelajaran yang merdeka untuk anak biar anak itu ya bahagia dalam belajar dan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik-baik luar biasa sekali nah jika komunitas praktisi ini sudah dijalankan atau belum ya apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah Pak? tantangannya untuk sementara ini saya belum mendapatkan tantangan karena jauh-jauh hari sebelumnya memang saya dengan tim CGP yang ada di sekolah saya itu selalu mengkomunikasikan dengan pihak terkait atau maksudnya pemangku kepentingan seperti kepala sekolah wakasek bagaimana program ini sangat bagus dan baik kita terapkan di sekolah dan mampuannya juga akan bagus nantinya ke depannya itu harapan dan itu berjalan dengan baik dan tantangan belum saya rasakan terlalu banyak untuk sementara ini bagus Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa sekali nah hal-hal apa yang menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? hal apa yang menarik? yang menariknya itu kita memulai sesuatu hal yang baru dan mengajak orang orang-orang yang kita ajak ini bukan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan atau memahaman itu mereka akan juga memiliki dasar pemikiran yang berbeda atau prinsip yang berbeda bagaimana cara mendidik dan itu menurut saya sangat menarik sekali untuk kita mengajak seseorang dengan perbedaan itu untuk menyatukan spisi yang sama itu sangat menarik buat saya dan itu memerlukan pemikiran dan strategi yang baik sehingga kita bisa berkolaborasi bersama-sama baik luar biasa sekali jadi berkolaborasi ya jadi intinya berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama baik Pak Makribudin kita lanjut ke instrumen yang kedua yaitu tentang proses penerapan disiplin positif yang pertama adalah apa saja usaha yang sudah Pak Makribudin lakukan untuk mengembangkan disiplin positif bagi siswanya di kelas ya usaha yang sudah dilakukan yang tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kita pelajari yaitu dengan cara membuat kesepakatan kelas kesepakatan kelas ini memang merupakan satu hal yang harus kita lakukan dalam kelas untuk mewujudkan suasana yang berbahagia dan bahagia kira-kira seperti itu selanjutnya bagaimana tanggapan murid ya ketika Pak Makribudin menerapkan disiplin positif di kelas tanggapan mereka sangat luar biasa kita antusias bahwa ini adalah suatu pendidikan yang mereka harapkan sebelumnya yang tidak pernah mereka dapatkan dan itu merupakan amazing buat mereka dan ya kita ya intinya mereka bahagia luar biasa bahagia kan tujuan-tujuan utama kita sebagai pengajar membuat siswa bahagia gitu ya luar biasa sekali nah apa saja tantangan selama proses penerapan disiplin positif di kelas tantangannya karena tidak semuanya pasti yang ikut terlibat dalam proses jadi anak yang kita hadir dan itu merupakan kita menyatukan semua anak itu itu mengkomunikinya bahwa ini loh budaya positif dan kesepakatan yang sudah kita buat kemarin tidak ikut gimana gimana apa perlu apa kita mendapatnya gitu kan kalau anak-anak yang tidak hadir itu sih mempunyai tantangan kadang-kadang anak yang hilang beberapa minggu karena proses pandemi ini kan kira-kira seperti itu Pak baik luar biasa terima kasih Pak Makribudin nah hubungan atau relasi Pak Makribudin dengan siswa itu seperti apa di kelas gimana Pak hubungan atau relasi Pak Makribudin dengan siswa di kelas itu seperti apa hubungan saya dengan siswa sangat luar biasa ya Mas Bro ya nah kebetulan ada siswa saya disini depan jadi hubungan saya sangat baik kami menjalin hubungan bahwa tidak ada batasan antara guru dengan murid yang akan membuat mereka menjadi terhalang komunikasinya bahwa kita ini ada untuk bekerjasama bisa mewujudkan harapan kita bersama kira-kira saja baik luar biasa Pak Makribudin terakhir untuk penerapan disiplin positif perubahan apa yang Pak Makribudin rasakan dalam berinteraksi dengan siswa selama penerapan disiplin positif kalau hubungan saya sih sama siswa sebelum ikut CGP maupun sudah ikut saya selalu hubungan saya baik-baik saja gitu ya ya tidak ada penghalang mengenai hubungan dengan siswa karena memang saya dasarnya guru sosiologi jadi saya tahu persis seperti apa gitu bagaimana berinteraksi memposisikan supaya tidak ada penghalang penjarah ini seperti itu Mas oke luar biasa baik terima kasih Pak Makribudin untuk tugas loka karya ketiga apakah dengan tugas loka karya yang dibagikan di loka karya dua dan akan dibawa di loka karya ketiga apakah bagaimana Mas terputus suaranya Pak Makribudin sudah menyelesaikan tugasnya sudah sudah berarti tinggal kita bawa itu oke sudah selesai ya Pak Makribudin ya ya selesai Alhamdulillah apakah Pak Makribudin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas tersebut tidak anaknya antusias untuk membantu menjawab semua pertanyaan yang ada dan menyampaikannya kepada orang tuanya ini dulu Mas ya ini sebentar tidak apa-apa disini juga Mas mohon maaf mohon maaf jaringannya agak ini agak berkurang saya ulangi ya Pak Mak oh iya siap apakah Pak Makribudin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas terakhir Pak Makribudin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas tersebut saya untuk sementara ini belum mengalami kesulitan jadi kegiatan yang saya lakukan dengan anak-anak dan orang tua itu masih berjalan dengan baik tidak ada kesulitan Alhamdulillah baik-baik terima kasih selanjutnya Pak Makribudin kita akan menuju ke instrumen umpan balik CGP tentang rencana yang akan dilakukan terkait praktik dan pembelajaran yang telah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif dan perintisan komunitas praktisi yang pertama terkait umpan balik dari respon yang diterima oleh siswa apakah Pak Makribudin perlu melakukan perbaikan untuk penerapan disiplin positif kalau saya sudah baca hasil anak-anak dari sekilas saya lihat mungkin yang perlu diperbaiki itu adalah di proses pembelajarannya saja jadi proses pembelajaran yang ber maksudnya rencana pembelajarannya yang berdiferensiasi saja karena masih banyak kita lihat gurunya yang melakukan proses pembelajaran hanya memaksakan sesuai dengan gaya belajar gurunya juga bagaimana cara gurunya mengerjakan juga tanpa melihatkan tanpa memperhatikan minat dan profil pelajar siswanya kira-kira itu saja yang diperbaiki baik-baik luar biasa jadi tentang ini ya yang perlu diperbaiki adalah diferensiasi RPP-nya ya berbisensiasi oke selanjutnya Pak Makribudin apa rencana yang akan Pak Makribudin lakukan bersama komunitas praktisi yang sudah rencananya kami harus tetap melakukan komunikasi sharing melakukan sosialisasi secara silahnya tukeran ya nanti di sekolah saya yang saya undang untuk mengisi sebagian arah sumber itu adalah dari teman praktisi dari sekolah lain kemudian begitu juga sebaliknya nanti teman sekolah akan kami yang akan diminta diundang komunisi bersosialisasikan terkait dengan program yang sudah kita pelajari baik luar biasa semoga rencana berjalan dengan lancar Pak Makribudin amin dan terakhir Pak Makribudin terkait dengan proses pendampingan hari ini apa perubahan menyenangkan yang dirasakan Pak Makribudin setelah menerapkan konflik disiplin positif dan berdiskusi dalam pendampingan hari ini yang saya rasakan saya menjadi sesuatu hal yang baru kebetulan kemarin di jurnal sembilan jurnal kegiatan sembilan minggu ya minggu sembilan ya itu saya isi bahwa perasaan saya itu saya sangat perasaan saya luar biasa saya merasa sebagai seorang yang baru dengan pemikiran baru dan mempunyai misi dan tujuan yang baru untuk kemajuan pendidikan yang lebih baik luar biasa terima kasih dan terakhir apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dalam pendampingan hari ini untuk kegiatan berikutnya yang sudah yang sudah baik yang sudah baik bapak selalu stand by berkomunikasi dengan CKP pokoknya bapak intinya luar biasa selalu melakukan komunikasi yang baik untuk perbaikannya tetap dipertahankan sesuatu yang baik jangan hilang terima kasih bapak baik terima kasih Pak Makribudin Alhamdulillah kegiatan pendampingan individu kedua sudah selesai dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar tetap semangat Pak Makribudin semoga kegiatan komunitas praktisinya berjalan dengan lancar dan penerapan budaya positifnya juga semakin baik amin kita akhiri Pak Makribudin saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaikan kegiatan ini banyak kesalahan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih